Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh murah, kembali menjadi modus kejahatan di Indonesia. Kali ini, penipuan umroh terjadi di kota Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 106 orang, tertipu iming-iming umroh murah 5-12 jutaan hingga calon jamaah umroh mengalami kerugian 1,8 miliar rupiah. Polresta Bogor kota mengungkap, kasus penipuan pemberangkatan umroh ini diduga dilakukan oknum berinisial CVG, walaupun pelaku sudah ditangkap, namun bukan serta merta uang jamaah bisa kembali. Pemirsa, penting diketahui bahwa untuk tahun 2023 ini tidak ada lagi umroh dengan biaya di bawah 25 juta, harga wajar minimum untuk umroh tahun ini adalah sekitar 27 jutaan. Agar kasus seperti ini tak terus terulang, sebenarnya, Kementerian Agama RI sudah mengimbau masyarakat untuk cermat dalam memilih PPIU atau Biro Travel Umroh. Apa itu PPIU? PPIU adalah kependekan dari perusahaan, penyelenggara, ibadah umroh, atau masyarakat lebih mengenal sebagai travel umroh. Pastikan, langkah 5 pasti umroh dari kemenak berikut, sebelum Anda memilih travel untuk berangkat umroh, supaya Anda atau keluarga tidak menjadi korban penipuan berikutnya. Pertama, pastikan apa nama PPIU itu, dan pastikan apakah PPIU tersebut sudah resmi mendapat izin dari kemenak. Cara paling mudah adalah, masuk ke dalam website resmi kemenak RI, buka browser di handphone Anda, ketik www.kemenak.go.id. Kemudian, pilih icon dan tulisan haji dan umroh. Scroll ke bawah. Dan Anda akan menemukan ikon dan tulisan data PPIU, lalu, klik di ikon atau tulisannya. Tulis nama PPIU yang Anda cari. Lalu, tekan tombol kuning, bertulis cari PPIU. Nah, di sini akan muncul semua data travel PPIU tersebut. Pastikan, travel tersebut sudah berakreditasi. Anda juga bisa melihat detail keterangan dari travel tadi. Mudah bukan? Kedua, pastikan tanggal dan jam keberangkatan umroh Anda. Pastikan juga, nama maskapai atau pesawat yang akan digunakan beserta nomor penerbangannya. Hindari travel yang tanggal keberangkatannya tentatif, belum pasti, dan ada kemungkinan ditunda. Ketiga, pastikan berapa harga paket umroh yang ditawarkan. Serta, pastikan apa saja pelayanan yang didapat dengan harga tersebut. Pastikan juga bahwa harga sudah pasti dan tidak ada tambahan biaya menjelang keberangkatan. Yang keempat, pastikan nama atau lokasi hotel yang akan didiami selama Anda berada di Tanah Suci. Tanyakan, berapa jauh jarak dari Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Jarak ini sangat penting, mengingat Anda bisa bolak-balik dari hotel ke masjid. Setiap saat. Pasti yang kelima, pastikan visa yang digunakan dalam perjalanan umroh. Walaupun visa biasanya terbit paling cepat 3 hari sebelum keberangkatan. Anda boleh juga tanyakan ke pihak travel. Untuk itu, sebaiknya Anda juga memilih travel umroh yang juga sekaligus provider visa. Silakan baca kolom deskripsi untuk informasi lebih lengkap mengenai travel umroh yang sekaligus provider visa. Pemirsa, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa, klik tanda suka. Tinggalkan pesan di kolom komentar, share, dan tekan tombol subscribe untuk mendapat info menarik lainnya seputar umroh, haji, dan dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.